Intro Halo bos, selamat datang kembali di channel gue Kenalin lagi nama gue Ferdy Dan di video hari ini gue tuh mau membahas Menurut gue ini salah satu hal basic banget Yang masih banyak orang kayaknya belum paham, belum mengerti Tapi mau mencoba, tapi belum menemukan solusinya Nah, di video kali ini gue akan membantu semua itu Permasalahan itu, kebingungan itu Menjawab pertanyaan itu, oke? Intro Ya, sesuai dengan judulnya Kali ini gue akan ngebahas urutan skincare untuk pemula Untuk pokoknya yang masih bingung banget nih Mau tau, mau pake skincare, tapi belum tau Yang paling pertama harus dibeli itu apa Nah, ini urutannya ya Oke bos, sebelum mulai Maksudnya mulai skincare-an nih gitu ya Sebelum mau mulai membeli, mau pake skincare Ada baiknya pahami dulu jenis kulit Mengerti dulu jenis kulit kalian apa Sekali lagi gue bilang jenis kulit dan kondisi kulit itu adalah dua hal yang berbeda Jadi jangan sampai kalian selama ini kulitnya berminyak Kalian bilang kulit kalian berminyak Padahal sebenarnya kulit kalian itu kekeringan Ya, ngertikan ya maksud gue Jadi sebenernya basic kulit kalian aslinya itu adalah kering Tapi karena kondisi, maka dia jadi ladang minyak Gitu bos, inget juga jenis kulit itu memang bawaan dari lahir, dari sononya Sedangkan kondisi kulit itu yang menyebabkan kayak misalnya pola hidup, lingkungan, kegiatan sehari-hari Nah, itu semua yang menyebabkan terjadinya kondisi kulit bos Setelah kalian udah tau jenis kulit kalian itu apa Kalian boleh mulai masuk ke basic skincare Tapi urutannya seperti apa Saran gue, sekali lagi saran gue Mulailah dari yang paling basic, paling simple skincare dulu aja Gak usah ikut-ikutan orang yang kayak Ih, dia skincare-nya baik banget bos Ih, dia seru banget tuh skincare-annya Mau dikata duit banyak, beli semuanya Tapi gak tau pake dan tidak cocok di kulit Tidak berguna untuk kulit Gak guna bos Itu namanya kalian buang-buang duit Ya, mending duit lu sini kasih gue Iya gak? Yang gue mau share ke kalian ini urutan basic skincare untuk pemula sih sebenarnya Jadi kayak, kayaknya gue udah pernah ada satu video basic skincare juga Tapi di hari Kalau gak salah di video itu tuh cuma tiga step Cleanse, Moisture, dengan Protect, CMP Di video hari ini gue mau menambahkan satu step Toner Jadi, Cleanse, Toning, Moisture, sama Protect Ada empat bos Ini basic yang udah paling basic Basic-nya basic gitu loh bos Sebelum kalian mau mulai skincare Yang pertama, cuci muka Taulah cuci muka tuh fungsinya apa Membersihkan wajah dari kotoran debu Selama seharian kita beraktifitas Sisa-sisa sunscreen, sisa make up Bahkan kalau make up kan pasti cewek-cewek pake Misal water dulu Atau mungkin cleansing balm Atau cleansing oil Gue tidak akan membahas soal double cleanse Gue hanya akan membahas yang simple-nya dulu aja bos Yes, cuci muka itu hanya boleh maksimal 2 kali sehari Jangan pernah lebih Karena menurut gue Bukan menurut gue sih Memang banyak banget yang menya Kalian coba google deh Kayak dermatologist, dokter, segala macem itu Mengatakan bahwa cuci muka itu tidak boleh terlalu sering Karena pertama kan mengangkat minyak alami kulit Merusak skin barrier Menghilangkan kelembapan alami kulit juga Makanya kenapa cuci muka Kalau gue sih cukup maksimal 2 hari sekali Kalau gerak, kalau pengen reapply sunscreen Atau lagi pengen cuci muka Cuci muka aja gak usah pake sabun bos Gak apa-apa pake air biasa Oke, cuci muka gampang kan Yang kedua Pake toner Toner itu Gue jelasin gampangnya deh Jadi ibarat muka kita ini sponge cuci piring Ya, yang warna kuning aja Tau kan lo Toner itu air Yang dari keran Jadi Si moisturizer adalah Sabunnya Jadi misalnya di muka nih Udah kelar cuci muka Si sponge kan ini ceritanya Lo langsung kasih si Sabun Si moisturizer Ibarat sponge Muka sponge Moisturizer Sabun cuci piring Lo bayangin aja Sponse cuci piring kering Lo kasih sabun Berguna gak? Enggak Itu gampangnya bos Jadi setelah kita cuci muka Toner itu sebagai pembuka jalan Pertama untuk Next Next Si step skincare kalian yang lain Selain sebagai pembuka jalan Toner itu juga berfungsi Untuk menyeimbangkan kembali pH kulit Walaupun kita sudah pake Sabun cuci muka Yang pH balance Atau low pH Nah tetep aja bos Pasti kulit itu Setelah cuci muka pH nya itu pasti tidak normal Tidak stabil Itulah tugas toner Untuk mengembalikan si pH alami kulit Sebelum dia menerima Cairan-cairan Kandungan-kandungan aktif Lainnya Itu bos gampang ya Kemudian yang terakhir Setelah cuci muka Toner Eh gak terakhir Yang kedua terakhir Moisturizer Nah moisturizer itu Fungsinya adalah Untuk mempertahankan Kelembapan kulit Ada juga yang Memberikan kelembapan kulit Ada juga yang Menarik kelembapan Untuk kulit Jadi Moisturizer itu terbagi Atas 3 Fungsi bos Gue cuma jelaskan Yang secara simple banget Biar kalian juga gak bingung ya Oklusif Humectan Dan emolian Humectan itu Yang bertugas Dia bekerja untuk Menyerap Kandungan molekul air Dari lingkungan Untuk ditaruh Kedalam kulit Untuk melembapkan kulit Sedangkan Oklusif itu Gampangnya Dia yang Dia ngunci nih Dia ngunci kelembapan itu Supaya Gak kabur-kabur Tuh si Kelembapannya Kerti kan Sedangkan Emolian itu Gampangnya tuh Kayak dia mengisi Celah-celah Kosong di kulit Yang kering Terus dia kasih kelembapan Gitu loh semuanya Jadi gampangnya tuh Setiga-tiganya ini Semuanya punya tugasnya Masing-masing Untuk mengunci Menarik Sama memberikan Gitu Ingat bos Kenapa selalu dibilang Moisturizer itu Dipake di step terakhir Untuk Men-seal Semua skincare Yang sudah kita pake Ya karena itu Pada umumnya Moisturizer itu Memiliki tiga kandungan itu Kalaupun dia tidak punya Ketiga-tiganya Pasti dia punya Salah satunya Salah duanya Pokoknya intinya Dia akan Mengunci semua Manfaat-manfaat Dari itu Untuk merestorasi Kembali Kayak Memberikan kembali Kelembapan kulit Gitu loh bos Ngertikan lo Gue yang ngomong apa ya Pokoknya Itu deh gue berusaha Menyampaikan yang Gampang-gampangnya aja Ini ya bos ya Kemudian Step paling terakhir itu Sunscreen Nah setelah Kalian pake semua itu Tutup lagi dengan Sunscreen Supaya Apa yang sudah Apa yang sudah menjadi Usaha kalian Melindungi Menjaga Memperindah Memperbaiki kulit Kalian itu Tidak dengan gampangnya Dirusak oleh Sinar UV Karena Kontribusi terbesar Kerusakan kulit itu Bos Dari mana Ayo Coba jawab Saya mau denger Yes Dari Sinar UV Makanya Kenapa Sunscreen itu Penting Bah Penting BGT Oke bos Gue ngebahas lagi Video ini Karena Ya akhir-akhir ini Gue tuh lagi banyak Bertemu dengan orang Kemudian Mereka tuh Ternyata tuh Masih bingung gitu loh Kayak Aduh gue harus pake apa Ini itu Ini itu Gue bingung Yang mana duluan Atau gue harus Beli apa dulu nih Ternyata tuh Masih banyak banget Dan Gue ingin banget Semua orang tuh Kulitnya sehat Bos Gak usah muluk-muluk Jadi glowing Yang penting sehat dulu aja Semua itu jadi Idaman semua orang gak sih Iya gak sih Kulit sehat Iya deh kayaknya Jadi bos Segitu dulu aja Video dari gue Semoga kalian bisa Mengerti Dan kalau memang Sudah mengerti Punya niat Tolong segera Di aplikasikan ya bos ya Karena kulit wajah itu Aset untuk Masa depan Oke bos I'll see you bos On my next video Bye